Orang tak dikenal menggunakan baju bergambar wajah mantan Kadif Propampori Ferdi Sambo selasa siang terlihat berada di ruang sidang Ferdi Sambo yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Wanita tersebut mengaku mengidolakan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua tersebut. Saripa Imah Sahab, wanita berusia sekitar 30 tahun ini, tertangkap kamera wartawan menggunakan baju bergambar wajah Ferdi Sambo. Usai sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda pemeriksaan saksi pada selasa siang, Saripa berusaha untuk mendekati terdakwa Ferdi Sambo untuk sekedar berfoto dengan telepon genggamnya. Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, wanita ini akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam keterangannya, Saripa mengatakan jika dirinya tidak ada kepentingan apapun dalam kasus yang menjerat Ferdi Sambo dan hanya merupakan seorang penggemar. Usai diamankan, wanita tersebut kini sudah diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian. Assalamualaikum, saya Saripa Ima Sahab, meminta maaf atas kejadian tadi siang di pengadilan Kediri Jakarta Selatan. Saya tidak ada niat atau maksud apapun, saya hanya ngefans sama Pak Ferdi Sambo. Sementara itu dalam sidang lanjutan hari ini, Barada Richard Eliezer atau Barada E menceritakan kebiasaan pisah rumah mantan Kadif Propan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Hakim pun heran dengan Ferdi Sambo dan PC, sering pisah rumah meski rumahnya berdekatan. Dalam keterangannya, Barada E mengatakan Ferdi Sambo lebih sering tinggal di kediamannya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Sementara Putri Chandrawati tinggal di rumah pribadi Jalan Saguling, Durantiga, Jakarta Selatan. Barada E menjelaskan, Sambo biasanya baru ke Saguling saat akhir pekan. Putri tinggal di rumah Saguling dengan didampingi ART, ajudan tetap PC, yaitu Brigadir Yosua, dan satu ajudan piket yang selalu berganti. Richard menjelaskan hanya para ajudan yang mengetahui rumah pribadi Sambo di Saguling. Kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka? Untuk alasan lainnya saya kurang tahu ya, Bu. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara. Siap ya, Bu. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti itu. Berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Ijin, ya Bu. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri, ya Bu. Karena saya juga kan naik tiket, ya Bu. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya, ya Bu. Tahu semua, ya Bu. Tahu yang semua. Dalam kesempatan yang sama, Richard Eliezer juga menceritakan detik-detik kronologi pembunuhan Brigadier Yosua yang ia lakukan atas perintah Feri Sabo. Eliezer menceritakan dengan kondisi marah, Feri Sabo memegang kepala Yosua dan memerintahkan korban untuk berlutut sebelum ditembak oleh Eliezer. Masuk, itu Pak Efes langsung melihat ke belakang, kamu lihat. Sini kamu. Baru langsung pegang lehernya. Terus pegang lehernya. Oh, sini. Berlutut, lorong ke depan. Berlutut kamu, berlutut. Ya suruh berlutut. Wih, kau berlutut. Baru lihat ke saya. Wih, kau tembak. Kau tembak cepat, cepat kau tembak. Itu Bang Yosua begini. Sampai mundur dia begini ya. Siap. Baru saya langsung tembak kembali. Dia gokang senjata dulu. Dia ke arah Almarhum. Dia ada sempat tembak yang mulia ke arah Almarhum. Itu berapa kali saudara Efesnya? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak.